Hey guys, buat yang udah liat review gue soal Galaxy S22 Ultra, gimana? Buat yang udah beli, selamat ya, pasti barangnya udah nyampe sekarang. Nah, buat yang merasa Ultra itu terlalu besar, atau terlalu powerful buat kebutuhan kalian, atau terlalu mahal, ini Galaxy S22 lain yang harus kalian pertimbangkan. S22 versi S21. Eh, gimana? Mungkin ada yang kepikiran, ah, ngapain sih beli S22? Dari luar keliatannya sama aja sama S21, kurang ngangkat gitu ya isinya. Sekilain aja S22 Ultra. Well, nggak seberunya bener sih. Samsung kali ini ngasih improvement yang lebih meaningful dan lebih detail. Well, if it being broken, why fix it? Mungkin mereka pikir seperti itu. Dari segi desain, memang sih, memang, gue akuin banget, memang sepertinya nggak banyak yang berubah, kalau kita bandingkan sama Galaxy S21. Tapi Galaxy S22 ini sekarang lebih flat, dengan panel depan belakang berbahan Corning Gorilla Glass Victus Plus bedanya. Sama seperti saudara satu serinya, yang S22 Ultra. Artinya lebih kuat sekitar sepuluhan persen lah. Agak beda kasta ya, kayak S21, glastic. Ditambah penggunaan frame dari armor aluminium yang ngebuat S22 ini, bener-bener terasa jauh lebih solid dan premium dari S21 begitu kalian pegang. Oke, rasanya tuh metal, rasanya tuh solid, mahal gitu, berat gitu. Ya nggak berat sebenernya, tapi kayak, hmm. Well, tapi mungkin nggak ada gunanya juga sih, kalau kalian bungkus pakai casing harga 50 ribuan, harganya bisa sama aja. Secara berat juga kurang lebih sama. Tapi ini cantik banget kalau lo nggak pakai, gitu loh. Ah, ukurannya sendiri menurut gue pas banget. Nah, emang jadi yang paling kecil di antara seri S22 lainnya, tapi nggak bisa dibilang mini juga. Nggak kekecilan, pas. Matahan gue tuh pas. Kali ini ada 4 pilihan warna, Phantom Black, Phantom White, Burgundy, and Green. Gue ambil yang green karena ternyata istri gue juga suka sama warna S22 Ultra gue. Gue pikir dia suka yang burgundy, tapi ternyata yang green juga suka. Jadi ya daripada-daripada kan ya. Nah, yaudahlah. Untuk urusan layar, Galaxy S22 ini masih mempertahankan teknologi layar Dynamic AMOLED 2X dengan resolusi FHD+, kayak S21. Namun, dengan ukuran yang 0,1 inci lebih kecil, cuma 6,1 inci nih yang sekarang, layar ini juga punya refresh rate sampai 120Hz, seperti kebanyakan flagship Android lainnya sih. Tapi canggihnya, S22 ini bisa menyesuaikan refresh rate-nya sesuai dengan konten yang terdang kita gunakan, kita nikmati. Jadi kalau bisa 120 suatu saat, bisa paling rendah di 48Hz. Demi apa? Ya tentu aja. Demi meningkatkan efisiensi, karena baterainya yang udah... Eh nanti gue bahas, itu nanti gue bahas. Kualitasnya gimana? Ini Samsung, ngomongin layar, nafset. Udah, kelar. Selain itu, ada satu hal yang merupakan sebuah penyempuran desain yang... Well, sebenarnya ini ada gue tunggu sih, gitu. Tuh, finally, dagunya hilang, guys. Bezel di sekeliling layar Galaxy S22 ini, sekarang ukurannya udah simetris, sama semua kecilnya. Simetris, indah, dari atas, bawah, kiri, kanan. Dari semenjak Samsung release Galaxy S8 di tahun 2017 kemarin, dengan Infinity Display-nya, gue udah mulai ngesoal perbedaan ukuran bezel-nya ini, apalagi kalau dibandingkan sama saudaranya itu. Lawannya maksudnya, sama si Eye, itulah. Yang bisa dibilang simetris. Walau berponi, gitu. Desain behel asimetris di flagship Samsung ini berlanjut di tahun-tahun berikutnya. S8, S9, masih ada jidat dan dagunya. S10, 20, 21, jidatnya sih pamit, pergi duluan. Hilang, tuh. Tapi dagunya masih ada, masih ada. Beda sedikit, nggak simetris. Sampai dengan munculnya Galaxy Z Fold, dengan semua kesimetrisannya di 4 sides-nya lah ya. Dan akhirnya S12 juga kebagian juga, keindahan itu. Eh, tapi sayangnya ini nggak sih. Ini adalah S12 Ultra yang masih ada dagunya. Biar lebih berwibawa kali ya dengan ada dagu. Mungkin ada jengkot. Kan, nih, bawa pedang juga. Seperti hal saudara satu serinya yang lebih mahal, Galaxy S22 ini juga memakai chipset yang sama, yaitu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Iya, bukan Exynos. Bukan, tetap aja Snapdragon 8 Gen 1. Lah, udahlah, udah. Sorry, sorry. Waktu protes udah habis, topan, topan dulu. Berasa kok flagship kayak ini. Ini memang udah flagship sejajar dengan, ya itu, Snapdragon 8 Gen 1. Nggak usah benchmark lah ya, udahlah. Kalian udah tau, oke? Percaya. Nah, selain itu, S22 juga udah dilengkapi sama ultrasonic fingerprint scanner under display. Dan stereo speaker yang kualitas suaranya, bahkan menurut gue bisa lebih bagus dari rata-rata laptop yang harganya lebih mahal daripada smartphone ini. Ya, 15 jutaan ke atas tuh udah bisa kalah sama speaker sekecil ini. Bagus banget. Ya, balik lagi. Balik, S22 itu kan kelas smartphone flagship ya. Karena ngomongin flagship, udah pasti nggak bisa jauh dari ngomongin kamera yang harusnya flagship juga. Kamera dari Galaxy S22 ini juga udah bisa dibilang uncompromise. Hampir nggak ada bedanya sama saudara-saudaranya S22. Dibandingkan dengan S21, udah naik kelas banget. Sebenernya di speknya itu, dikocok ulang sih susunan speknya. Sekarang kamera utamanya punya resolusi paling besar 50MP. naik dari 12MP loh. Sementara resolusi kamera telephotonya turun dari 64MP ke 10MP. Ya, kalau kamera ultrawidenya sih ya sama-sama ance ya. Terlepas dari semua itu, Samsung juga memperbesar ukuran tiap pixel di sensornya. Ditambah sekarang ada OIS, Optical Image Stabilizer. Sehingga bisa menghasilkan foto yang lebih tajam dan lebih terang dari sebuah kameranya. Warnanya tuh pop out, tapi kelihatan lebih true to life dari sebelumnya. Nggak kayak dunia tipu-tipu gitu lah. Hasil videonya juga sama bagusnya. Stabil dengan adanya OIS dan bisa sampai 8K 24fps juga. The right frame rate. Semua fitur software baru yang udah gue bahas di review Galaxy S22 Ultra ini juga ada di S22. Oke, beberapa contohnya seperti Super Resolution Zoom. Detailnya tajam, bahkan di 30x pun, 30x, itu tuh hasilnya masih tergolong usable. Padahal Optical Zoom telephotonya itu cuma sampai 3 kali loh. Dan 30 masih usable. Nightography. Foto malamnya nggak bikin malamnya jadi kayak siang. Which is good. Tapi detailnya masih dapet banget. Noise juga udah lumayan berkurang. Hasilnya kelas banget lah pokoknya. Probably could be the best night photography in smartphone now. Menurut gue, hasil foto dan video Galaxy S22 ini bisa lah ngelawan saudaranya yang jauh lebih mahal itu. Sebut lagi. Buat fitur kamera lainnya, kalian bisa cek video review Galaxy S22 Ultra gue ya. Bisa. Nih linknya. 11-12 kok, tenang aja. Sama. Nah, sekarang kebagian yang paling diragukan banyak orang. Baterai. Iya, baterainya. Samsung memutuskan untuk memangkas kapasitas baterai Galaxy S22 dari 4000 ke 3700. Ya, S21 itu 4000, S22 ini 3700. Ya, kita tebak-tebak kenapa. Mungkin yang pertama, S22 ini sedikit lebih tipis sih sebenarnya. Tapi apa daya tahan baterainya juga turun segitunya? Surprisingly, nggak juga. Gini, berdasarkan tes pemakaian standar gue, gue rata-rata bisa dapet screen on time 3,5 jam dan total standby time sekitar 22 jam dengan kondisi 70% pake data 4G, Bluetooth connected, dan refresh rate 120Hz. Not bad at all. Lalu, gue coba turunin refresh ratenya ke 60Hz dan berhasil dapet screen on time sampai 5,5 jam dan total standby time sekitar 24 jam satu hari. Nambah 2 jam loh. Signifikan itu. Nah, kayak nggak ada impact penurunan kapasitas baterai tadi kan ya. Hampir sama sebenarnya. Mungkin karena kecagihan layarnya tadi yang bisa adjust refresh rate secara otomatis 120Hz sampai secara dayanya 48Hz. Mungkin juga chipset Snapdragon baru ini yang memang lebih hemat daya. Ayo, siapa yang meragukannya kemarin? Gue sih nggak ada masalah ya. Selain itu, baterainya juga udah mendukung super fast charging 25W. Emang lebih kecil dari saudaranya yang bisa sampai 45W. Tapi kan, baterainya juga lebih kecil. Baterainya 3700 tadi. Baterai Galaxy ini, S22 ini, bisa terisi dari 0 sampai 100% hanya dalam waktu 1 jam 10 menit. Ya, kita bangun pagi, terus ngecharge, bikin kopi, olahraga tipis-tipis, mandi, udah, ready for the full day use. Nah, S22 itu tuh sanggup ngecharge dengan kecepatan 25W. Sayangnya, belum termasuk dalam pembelian. MacDarit, gue saranin pake ini nih. Acmec CPD25. Charger 25W USB-C yang kecil banget. Bisa super fast charging, tangguh, tahan panas dan api. Ada multi protection-nya biar nggak overcharge, overcurrent, overpower, overheat, overvoltage, sampai, ya nggak overthinking sih. Gue juga nyaranin lo pake powerbank Acmec Digimax. Karena untuk daya yang sama, dia tuh ukurannya lebih kecil banget. Bisa separohnya bahkan. Selain itu, dia ada AI charge, artinya bisa ngatur tegangan dan suhu terbaik demi charging maksimal. Aman untuk dibawa ke pesawat dan mendukung Samsung Adaptive Fast Charging yang 15W. Fitur canggih tambahannya, dia bisa ngecharge dengan mode low current. Cocok untuk TWS, headphone, dan gitu-gitu. Ukurannya juga macem-macem. Ada yang 10 ribu, 15 ribu, hingga 30 ribu miling amps. Sesuaikan dengan kebutuhan dan budget deh. Penting juga, bahwa ini garansi 18 bulan rusak ganti baru tanpa batas jumlah klaim dan nggak perlu tuh bawa-bawa box. Males banget kan simpen-simen box pembelian. Makanya, coba deh, pakai Acmec. So, menurut gue, Galaxy S22 ini bisa dibilang, well, smartphone yang paling tepat buat dijadikan standar flagship. Atau patokan buat smartphone Android lain ke depannya kalau mau bikin flagship, itu minimal segini. Minimal. Bukan Ultra, soalnya Ultra ketinggian, menurut gue, dan kemahalan juga. Dan yes, bahkan mengalahkan pixel yang didesain langsung sama yang punya Android. Sekilas gue lihat seperti itu. Build quality-nya solid, layar nggak ada lawan, simetris pula bezel-nya, kamera kelas atas, baterai yang ternyata juga nggak buruk-buruk amat, enak dipegang, semuanya nyaman lah. Segitu tepatnya ramuan Samsung kali ini untuk Galaxy S22. Nggak nyangka gue sebenarnya. Buat kalian yang sedang in the market untuk flagship baru dan punya concern lebih soal ukuran smartphone kalian, udahlah, ambil ini aja. Pilihannya juga nggak banyak kan ya. Bedanya sama S12 Ultra adalah S-Pen-nya memang, tapi ya itu budgetnya beda. Soalnya ini, harganya 12 juta rupiah untuk yang 128GB dan 13 untuk yang 256GB. This is the phone that makes everyday epic. Semoga review singkat dari gue ini ngebantu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya, jangan lupa subscribe dan bye now, be nice. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax